Dan Kuba ala Turki yang menghadap Sungai Musi memberikan pesan kita berada di Timur Tengah. Sangat luar biasa guys, sambil memandang ke depan Hilir Mudik, perahu-perahu ketek masa. Ya guys, suasana hujan di Sungai Musi ya. Para kaum perempuan alam Munawar juga dilarang menikah dengan pria dari luar komunikitas, sehingga sebagian besar pernikahan berlangsung antar misan. Bangunannya dari kayu semua guys. Yang mereka guys, sekitar 300 tahunan lebih. Salah satu pendidinya ayah itu Abdul Rahman bin Muhammad al-Munawar. Ayo dah sholat, dah sholat, yuk. Ayo dah sholat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sahabatku semua jumpa lagi kali ini. Kita kunjungi untuk mengenal kampung Arab Al-Munawar, Palembang. Tepatnya di lorong Al-Hadad, nomor 13, 13 Ulu, seberang Ulu 2. Lokasi ini juga termasuk destinasi wisata religi, kota Palembang. Di kampung Arab, Al-Munawar memiliki banyak rumah tua yang berusia hingga 300 tahun, dan masih kokoh sampai saat ini guys. Rumah-rumah desa di Al-Munawar, kebanyakan terbuat dari kayu dan batu. Peminjung akan semakin nyaman untuk melihat dan berlama-lama berada di tempat peninggalan bersejarah ini. Karena guys, di tepian sungai Musi terdapat panggung dan kubah ala Turki. Yang menghadap sungai Musi, memberikan kesan kita berada di timur tengah. Sangat luar biasa guys, sambil memandang ke depan hilir mudik perahu-perahu ketek masyarakat yang berlalu lalang di sungai Musi. Ya guys, suasana hujan di sungai Musi ya. Jadi ada beberapa perahu ketek yang berani dan merasa yakin kalau bisa mengatasi dalam keadaan air mulai pasang ini. Berurutan mereka. Sepertinya ini para pelancong nih guys. Nah, berikut kita tinjau salah satu contoh rumah tua di tepian sungai Musi yaitu rumah kembar laut. Rumah ini dibuat pada awal abad 18 lalu guys. Dan rumah ini dibuat tepat di tepi sungai Musi dengan hiasan ukiran kaca patri warna-warni. Para kaum perempuan Al-Munawar juga dilarang menikah dengan pria dari luar komunikitas. Sehingga sebagian besar pernikahan berlangsung antar misan. Yang melanggar aturan-aturan ini tak diperbolehkan tinggal di Al-Munawar. Rumah kembar laut. Rumah ini adalah bangunan tempat tinggal warga dan keluarga. Sangat kental dengan budaya Palembang. Hunian penduduk setempat dinominasi dengan rumah limas rumah panggung khas Palembang. Kayu adalah menjadi material utama rumah tersebut. Bangunan ini dijelikan semenjak abad 18 lalu. Bangunannya dari kayu semua guys. Semua material dari bangunan rumah ini dari dulu hingga saat ini masih tetap dan tidak berubah guys. Cuma ada beberapa yang rusak atau hilang karena dimakan waktu. Rumah ini berasal dari nenek moyang mereka guys. Sekitar 300 tahunan lebih. Salah satu pendidinya ayah itu Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawar. Terdapat 75 kepala keluarga yang mendiami kampung Arab ini. Mereka semua merupakan keluarga besar dari daerah Yemen, Arab Saudi. Semua keunikan di sini bisa menjadi daya tarik pariwisata. Terlebih bagi para penginjung yang ingin menikmati suasana religi. Rumah. Kembar darat merupakan rumah tua yang berdiri di atas dua buah rumah yang sama. Tetapi tidak berhubungan secara langsung. Bentuk ruang terbagi atas beberapa bagian dengan modul yang berbeda. Sehingga bentuk ruangannya berbeda juga guys. Tampilan bangunan didimingasi oleh atap pelana dengan bentuk bangunan yang terdiri atas bangunan kayu dan beton. Kita mulai mengunjungi dan melewati rumah-rumah para warga. Di kampung Al-Munawar ini. Halaman musolah yang tidak begitu jauh dan tidak juga luas. Dijadikan sebagai tempat ruang komunal. Karena pada hari-hari terbentuk. Halaman musolah yang berada di pinggir sungai ini. Dapat dijadikan sebagai tempat berkumpulnya jamaah yang memandati musolah tersebut. Ya masyarakat di sini rumahnya rata-rata rumah kayu semua guys. Ini adalah kampung Arab. Masyarakat keturunan Arab di sini rata-rata berkomunikasi setiap hari ini dengan bahasa paling bangun. Memang agak sepi ya guys. Permasalahnya kita berkunjung ke sini pada hari biasa ya. Bukan hari libur. Dan mungkin pada saat hari libur atau hari perayaan Islam lainnya. Disinilah banyak sekali pengunjung dan sangat ramai untuk memberikan hiburan atau budaya yang akan disajikan. Semih budaya yang dilakukan masyarakat sekitarnya adalah rumpang-rumpakan atau silaturami setelah hidul fitri. Haul, para sesepuh dan orang tua yang setelah mendalui. Ziarah kubur, wali matul uswi, molid arbaim dan juga kesemian marawis. Deretan rumah-rumah tua di kampung Al Munawar ini terbuat dari kayu ulin dan berlantai kan batu marmer yang khusus diantara dari Eropa. Motif lama untuk yang dimiliki masing-masing rumah, kian memberi tegas kesan tradisional dan elegan dari rumah tersebut. Dari sekitar 17 rumah, ada yang 8 diantaranya merupakan bangunan cagar budaya yang dirawat secara rutin dan mempertahankan kekokohan dan kebersihannya. Dan rumah adat di sini yang termuda, mengusianya adalah 250 tahun. Guys, waktunya sholat zuhur ya, salah satu sholat di pinggir sungai ya, di kampung Arab ini. Yuk guys, kita sholat zuhur yuk. Sayang ya, salah satu sholat di pinggir sungai ya, salah satu sholat di pagi. Allahu Akbar Allahu Akbar Masuk sholat Udah sholat Udah sholat Yuk Ayo udah sholat yuk Kita wudu dulu yuk guys Assalamualaikum Ya guys ini dia Saudaraku semua sobat Dalam masjidnya ya Dalam sholahnya Sholah apung di atas air Yuk kita sholat dulu guys ya Ya kita lihat guys Salah satu rumah kembar darat Dimana terdiri dari dua-dua rumah yang sama Tetapi tidak berhubungan secara langsung Bentuk ruang terbagi atas beberapa bagian Dengan modul yang berbeda Sehingga bentuk ruangannya berbeda juga guys Nah kalau yang ini guys Dinamakan rumah batu Yaitu rumah yang sudah ratusan tahun Dan termasuk cagar budaya Yaitu rumah kapitan Arab dan rumah indis Untuk ruangannya berada dekat Dengan jalan atau daratan Dan tentu berbentuk rumah batu Dengan ornamen yang bersederhana Bahkan tidak ada ornamen yang menonjol Nikmatilah setiap tempat wisata Karena kunjungan kita ini tujuannya adalah Tidak lain sebuah cerita yang menarik Dan mengetahui sejarah peradaban Dan aktivitas saudara kita Yang beretnis Arab Di pesisir sungai Musi Sekian dari kami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya